Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Aguirre yakin Messi akan bertahan di Barcelona Sergio Aguirre yakin Lionel Messi akan pensiun di Barcelona Aguirre paham betul kalau kompatriotnya di timnas Argentina itu Memang sangat mencintai tim yang berjuluk Blaugrana tersebut Kontrak pemilik 6 balon di or itu akan habis pada musim panas tahun 2021 mendatang Kabarnya, masa depan Messi turut bergantung pada kemampuan Barcelona Untuk membentuk skuad yang kompetitif Menguatnya rumor kepergian Messi dilatari oleh kesepakatan baru Yang belum dibicarakan kedua belah pihak Oleh karena itu, klub-klub sedang menunggu kesempatan untuk merayunya Aguirre dan Messi berkawan baik di timnas Argentina Menurut Aguirre Messi tidak akan tergoda Untuk pindah ke klub lain kecuali bencana terjadi di Barcelona Francisco Totti, Sandro Tonali akan jadi salah satu gelandang terbaik dunia Francisco Totti tidak meragukan kemampuan yang dimiliki Sandro Tonali Karena itu, ia mendukung Tonali menjadi salah satu gelandang terbaik dunia Seperti Steven Cira, Trent Lampard, atau Daniel De Rossi Gelandang Brescia 19 tahun tersebut Belakangan kencang dihubungkan dengan rumor transfer menuju beberapa klub top Eropa Setelah melakoni debut internasional bersama Italia tahun lalu Musim ini, Tonali menjadi pemain yang paling menonjol dari Brescia Total, ia mampu mengleksi satu gol dan lima asis dari 23 penampilan di ajang Liga Italia Totti, legenda AS Roma mencoba meramal masa depan Tonali Menurutnya Tonali akan berkembang pesat hingga menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia Cristiano Ronaldo, sosok yang jadi inspirasi utama Erling Haaland Pemain Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland mengungkap pemain yang menjadi panutannya Cristiano Ronaldo, pemain yang menginspirasi pemain Norwegia itu Erling Haaland menjadi salah satu penyerang paling bersinar pada musim 2019-2020 ini Pada usia 19 tahun, Haaland mampu mencetak banyak gol untuk RB Salzburg ataupun Borussia Dortmund Dalam wawancara dengan ISPN, Haaland mengatakan bahwa pemenang balontier lima kali Cristiano Ronaldo Adalah sosok yang sangat menginspirasi dalam perjalanan karirnya Lebih lanjut, Haaland pun berdekat meniru sikap kerja keras bintang asal Portugal itu Menurutnya berkat itulah Ronaldo kini menjadi salah satu pemain terbaik di dunia Sarat terbaru Inter Milan buat Barcelona soal transfer Lautaro Martinez Barcelona sangat tertarik memboyong Lautaro Martinez Namun negosiasi sejauh ini berjalan alat dan Inter Milan mengajukan opsi fantastis Agar bersedia melepas sang pemain Dilansir dari Diario Sport, Inter Milan telah menurunkan harga Martinez menjadi 90 juta euro Namun Inter Milan meminta agar Barcelona mau menyertakan hak kepemilikan Arturo Vidal Tak cuma itu, Inter Milan juga meminta Anthony Crisman hingga mendapatkan striker baru Karena Nerazzurri membutuhkan pengganti yang sepadan dengan Lautaro Tuntutan tersebut kemungkinan tidak disanggupi oleh Barcelona Mengingat status Crisman yang masih menjadi salah satu andalan klub Inter Milan pasang harga Milan Skriniar 70 juta euro Inter Milan rupanya tidak menutup peluang untuk melepas back Milan Skriniar pada musim depan Namun Nerazzurri hanya membuka negosiasi dengan tawaran yang dinilai sesuai untuk sang pemain Skriniar masih terikat kontrak dengan Inter Milan hingga tahun 2023 mendatang Berkat penampilannya yang konsisten, Skriniar sekarang diminati sejumlah klub papan atas Eropa Salah satu klub yang berminat merekrut Skriniar adalah Manchester City Raksasa Premier League itu memang memprioritaskan belanja back tengah baru di musim panas mendatang Menurut laporan Kalsiomer 1, Inter Milan memantrol pemainnya dengan harga 70 juta euro Mereka tak akan melepas Skriniar jika mendapat tawaran di bawah nominal yang ditentukan Barcelona tak akan sanggup datangkan Neymar di musim panas Pelatih Barcelona, WG Setian mengungkapkan pendapatnya terkait kabar yang menyebut Blaugrana akan mendatangkan Neymar lagi musim panas ini Neymar adalah pemain yang disebut-sebut masuk dalam rencana Barcelona itu Dan Blaugrana akan mendatangkannya meski harus dengan dana yang besar Superstar sepak bola Brazil itu bergabung dengan Paris Saint-Germain usai ditebus jarga 222 juta euro Nilai transfer yang memecahkan rekor dunia pada musim panas 2017 Setian merasa Barcelona tidak akan melakukan transfer Neymar pada musim panas nanti Hal tersebut dikarenakan Setian tidak yakin bahwa Barcelona mau mengeluarkan uang banyak Untuk transfer satu pemain saja Paolo Francesca minta Roma permanenkan Mkhitaryan Pelatih AS Roma, Paolo Francesca tertarik mempertahankan Hendrik Mkhitaryan Gelandang 31 tahun itu datang ke Roma dengan status pinjaman dari Arsenal pada awal musim ini Pemain 31 tahun tersebut akan habis masa kontrak pinjamannya pada musim panas mendatang Jika tidak dipermanenkan Mkhitaryan akan kembali ke klub asalnya yaitu Arsenal Meski sempat absen 16 pertandingan pada musim ini Akibat cedera otot yang didiltanya di awal musim Mkhitaryan tetap menunjukkan performa yang gemilang setelah pulih Francesca terkesan dengan performa Mkhitaryan selama berseragam Roma Mantan arsitek Saktar Dunes itu pun berharap Dialo Rossi bisa mempermanenkan gandang timnas Armenia tersebut Lazio incar servis De Paul untuk gantikan Milenkovic-Safik Klub Serie A, Lazio diberitakan sudah mendapatkan opsi penggantian Sergei Milenkovic-Safik Bianco Celesti diberitakan tertarik untuk mendatangkan Rodrigo De Paul dari Udinese Lazio yang terjun untuk mengamankan De Paul karena mereka ingin memperkuat opsi pemain mereka Setelah kembali berkompetisi di Liga Champions musim depan Musim ini, De Paul menjadi salah satu otak permainan Udinese di Serie A Jadi, Lazio merasa sang gelandang bisa menjadi alternatif yang bagus untuk lini tengah mereka Rintangan terbesar bagi klub-klub peminat adalah nilai transfer yang diminta oleh Udinese Untuk melepas pemain asal Argentina tersebut yang mencapai sekurangnya 30 juta euro atau sekitar 480 miliar rupiah Di perebutkan Arsenal dan AC Milan, Nabil Fekir pilih bertahan di Real Betis Gelandang Real Betis, Nabil Fekir menjadi properti hangat di Pursa Transfer nanti Arsenal dan AC Milan bahkan dikabarkan siap melempar tawaran untuk gelandang 26 tahun tersebut Fekir tampil impresif bersama Betis musim ini Gelandang keturunan Al Jazeera itu mencatatkan 7 bel dan 4 asis dalam 22 penampilan di Liga Arsenal dan AC Milan disebut sudah menanyakan status transfer Nabil Fekir Pada Real Betis keduanya diminta membayar sekitar 50 juta euro Jika memang ingin memakai servisnya musim depan Arsenal dan AC Milan, ini dipastikan bakal gigit jari dalam perburuan Nabil Fekir Pasalnya Fekir bahagia di Spanyol saat ini dan tidak berniat hinggang kemanapun Bayer Munchen siap tebus Leroy Sane 1,1 Triliun Rupiah Bayer Munchen digabarkan masih tertarik mendatangkan Leroy Sane dari Manchester City Direktur olahraga Bayer Hasan Salihamidzik menilai Kedatangan winger 24 tahun itu akan memperkuat timnya Kabar ketertarikan Bayer Munchen terhadap Sane sudah mulai terdengar sejak musim panas tahun lalu Namun, kepindahannya ke Alliance Arena gagal terwujud akibat cedera ligamen lutut Dilansir dari Sky Sport, Bayer Munchen diwartakan akan menunjukkan keseriusan mereka untuk mendatangkan Sane Dengan berencana untuk memberikan tawaran resmi pada saat bursa transfer dibuka Pihak Bayer Munchen digabarkan siap menembus sang pemain dengan biaya 61 juta pound sterling atau sekitar 1,1 Triliun Rupiah Arsenal bidik Wisampen Yeder sebagai pengganti Aubameyang Arsenal digabarkan menyasar bomber maut AS Monaco Wisampen Yeder Striker berusia 29 tahun itu dibidik sebagai pengganti pihak Amerika Aubameyang yang siap di Ligo Arsenal Masa depan penyerang Internasional Gabon itu memang kian dispekulasikan Setelah ia diakini telah menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak yang kadal warsa pada musim panas tahun 2021 Pihak Arsenal kini sudah menyiapkan opsi jika Aubameyang jadi meninggalkan klub akhir musim ini Klub asal London itu berniat menjadikan Ben Yeder sebagai calon pengganti Ben Yeder tampil impresif untuk AS Monaco pada musim ini dengan mencetak 19 gold dan membuat 9 asis dari 31 penampilan di berbagai ajang kompetisi Kepa Ariza Balaga tak khawatir soal nasibnya di Chelsea Kepa Ariza Balaga digosipkan akan didebak Chelsea musim depan Namun kipar asal Spanyol itu yakin dirinya masih bisa berkontribusi untuk The Blues Setelah sekian lama memilih bungkam, Kepa akhirnya buka suara dan langsung menepis rumor transfernya Sebaliknya, ia memiliki ambisi untuk memenangkan banyak trofi bersama Chelsea Harapan Kepa untuk terus bertahan memang bukanlah hal yang mustahil Selain dirinya yang masih terikat kontrak hingga tahun 2025 The Blues juga sudah mengambil keputusan untuk tetap mempertahankannya Kepa berusia 25 tahun itu juga menegaskan bahwa hubungannya dengan sang pelatih Frank Lampard juga baik-baik saja walaupun dirinya sempat dicadarkan dalam 5 pertandingan beruntun Fred yakin Bruno Fernandes bakal bantunya cetak banyak gol Gelandang Manchester United Fred menyebut Hadirnya Bruno Fernandes bisa membantunya mencetak lebih banyak gol nantinya Baru 3 gol yang bisa dipersembahkan Fred untuk MU sejak direkrut pada musim panas tahun 2018 Sebanyak 2 gol diantaranya diceploskan gelandang Brazil itu di musim ini Dampak besar Fernandes pun diakini akan turut dirasakan oleh dirinya Sebab kerjasama yang api bakal dijalin pemain berpaspor Brazil itu Bersama Fernandes di lini tengah Manchester United Fred optimis bisa menambah pundi-pundi golnya di sisa musim ini Menurut Fred Fernandes memiliki kreativitas Yang akan membuat dia mendapatkan lebih banyak kesempatan membobol gawang lawan Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!